Di selama melaksanakan ibadah sholat Arbain, jemaah calon haji asal Indonesia juga mengunjungi sejumlah tempat bersejarah di Kota Madinah Al-Munawarroh. Salah satunya adalah Masjid Kuba, di mana keutamaan sholat sunnah dua raka di Masjid Kuba diakini setara pahala ibadah umroh. Kota Madinah Al-Munawarroh merupakan kota yang memiliki banyak masjid bersejarah dengan arsitektur yang menarik. Satu di antaranya adalah Masjid Kuba. Masjid Kuba berjarak 3 km arah selatan pusat kota Madinah merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Masjid yang bisa menambung 2.000 jemaah ini namanya diambil dari nama sebuah telaga. Diriwayatkan Rasulullah SAW selalu pergi ke Masjid Kuba setiap hari Sabtu dengan menaiki unta dan berjalan kaki. Di beberapa kesempatan, termasuk saat hijrah, Rasul juga pernah menjadi imam saat sholat di masjid ini. Bagi peziarah, termasuk jemaah calon haji asil Indonesia biasanya disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah dua rakaat. Hal ini sesuai dengan apa yang dianjurkan Rasulullah SAW, di mana sholat sunnah di Masjid Kuba memiliki keutamaan amalan seperti pahala ibadah umroh. Kalau kesannya sangat-sangat abad terharu. Cuman sayang, waktunya kita dibatasi, kita harus armain di mana di masjid Madinah. Sehingga waktunya kita sangat terbatas disini. Terima kasih. Terima kasih.